Alhamdulillah di sore hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa dipertemukan di salah satu rumah Allah mudah-mudahan kita mendapatkan curahan sakinah dan juga diliputi dengan rahmat sebagaimana yang dijanjikan bagi orang-orang yang bisa berkumpul di rumah Allah ini untuk dalam program ngaji dan diskusi kitab turos dalam program tamhidul mudarisin walbahisin atau disingkat dengan TMB My Institute Markas Arabiyah dan Imusari di pertemuan perdana yang pertama yaitu kita mencoba bersama-sama mengkaji ilmu-ilmu syarih secara utuh dan secara komprehensif jadi untuk mengenal gambaran umum mengenal gambaran umum tentang ilmu-ilmu syarih ini bagaimana meragam ilmu syarih bagaimana manhad pembelajarannya kitab-kitabnya jadi agar kita mengenal kehebatan dan keluasan ilmu-ilmu islam yang telah digali oleh para ulama yang tentu sumbernya adalah wahyu semua bersumber daripada wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah nah untuk pengantar awal itu saya sudah kirim artikel ya di blog saya itu kemunculan ilmu-ilmu syarih itu bisa sambil dilihat kopi anak saya kan di blog saya mohaatim dot blog dot com judulnya kemunculan ilmu-ilmu syarih yang ada sistem internet bisa diakses ya jadi di dalam program ini kita mengkaji mungkin saya memafarkan ya sekitar seengah jam atau lebih selebihnya diharapkan kita bisa berdiskusi ya karena tujuan dari program ini agar kita mendapat kepahaman yang mendalam yang tuntas ya terhadap teri jadi kita ingin apa namanya berturah pikiran bertukar pikiran saling memberi informasi ya gitu sehingga kita memahami ilmu-ilmu islam ini secara lebih utuh itu lebih komprehensif karena di zaman sekarang yang jadi permasalahan ya sebelum saya masuk kepada alur pembahasan jadi banyak diantara kalangan muslimin yang keliru di dalam memahami islam karena tidak mempelajari islam itu sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah disusun oleh para ulama ya begitu kekurangan memahami ya di dalam ilmu-ilmu ya dasar keilmuan islam padahal keilmuan keilmuan yang sudah digali oleh para ulama dari al-qurah dan sunnah itu sudah sangat banyak sangat lengkap sekali begitu jadi kalau kita sekarang mempelajari al-qurah dan sunnah secara langsung ya tidak mempelajari perangkat-perangkat keilmuannya yang telah dikembangkan oleh para ulama maka yang akan terjadi adalah kesalahan di dalam memahami jadi pelajari kurana dan sunnah kurana dan sunnah itu kan ilmu yang sangat luas sekali di dalamnya itu gitu kalau kita tanpa mempelajari ilmu para ulama itu akan kesulitan bisa jadi terjatuh kepada kesalahan dalam pemahaman dan juga artinya memulai dari nol lagi mulai dari nol padahal dari zaman ke zaman ya itu terus diwariskan keilmuan keilmuan itu ya terus berkembang seiring dengan berbagai kebutuhan yang baru yang muncul di setiap zaman nah yang kedua juga problem dalam masalah keilmuan islam ini bahwa orang ya diantara kaum muslimin itu terjatuh kepada parsial ya di dalam mempelajari ilmu islam padahal islam datang dengan kesempurnaan ya meliputi segala aspek kehidupan jadi ilmu-ilmu islam juga adalah yang sempurna tidak mengabaikan salah satu aspek ya di dalam diri manusia yang dibimbing oleh islam itu ya nanti kita akan bicara secara lengkap pembagian tentang ilmu sehari ini misalnya ya salah satu contoh ilmu yang paling inti di dalam islam itu ya sebagaimana menjadi rukun agama yaitu rukun iman islam dan isan ya atau rukun islam iman dan isan ya dari rukun iman lahir ilmu akidah dari rukun islam lahir ilmu fikir rinciannya dari rukun ihsan lahir ilmu akhlak atau ilmu suluk ilmu tasawuf ilmu tazkiyah banyak nama-namanya ya nah ini kan ilmu ilmu ini diajarkan oleh rasulullah sallam melalui wahyu akuran dan hadis secara lengkap ya secara lengkap kepada para sahabat itu ya tapi kemudian ya setelah itu kemunduran umat islam itu terjadi ketika ada kelompok orang yang hanya memperhatikan misalnya masalah akidah saja ya gitu dan terlepas daripada apa namanya ilmu-ilmu yang lain akan diabaikan ya ada kemudian yang sibuk dengan ilmu fikir saja mengabaikan sisi akidah mengabaikan sisi akhlak suluknya gitu ya sehingga islam ini diamalkannya menjadi secara farsial sehingga terjadilah ketimpangan begitu ketimpangan baik dalam pemahaman ataupun pengamalan dan ada yang sibuk dengan ilmu suluk ilmu tasawub saja ya nah kalau farsial seperti ini maka itulah yang menjadi sebab munculnya penyimpangan 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 kalau orang sibuk dengan ilmu tasawub tidak memperhatikan ilmu fikirnya ya gitu maka akan terjadi kekacauan di dalam ibadah dalam melaksanakan ibadah akan bertentangan dengan syariat itu sendiri melabrak ya syariat gitu bahkan sampai kepada hakikat tidak butuh lagi syariat ya itu karena dia hanya pokok di satu ilmu tapi ilmu lain diabaikan mengabaikan ilmu akidah juga sehingga terjatuh kepada kesalahan kesalahan akidah ya nah inilah perlunya kita mempelajari memahami ilmu-ilmu syari ini secara utuh secara komprehensif sebagaimana islam itu diterapkan pada mulanya Rasulullah dan para sahabat secara komprehensif ya kan tidak mengabaikan unsur-unsur yang yang lain ya dan ini akan menjadi salah satu karakteristik syariat islam itu komprehensif tidak bisa parsial ya termasuk dalam melakukan pendidikan dalam islam itu harus komprehensif tidak bisa hanya memperhatikan sisi rohani saja hati saja ya tapi sisi akal sisi fisik amalan tidak diperhatikan ya orang hanya kebatinan saja sehingga tidak bisa menghadapi realitas kehidupan karena urusannya cuma hati cuma batin gitu ya ketika dihadapkan dengan permasalahan kehidupan tidak siap untuk menghadapinya akhirnya dikuasai oleh orang-orang kapi oleh musuh-musuh islam dunia ini harta di tangan mereka mereka dengan suka apa dengan apa dengan kekuasaan mereka ya melakukan kerusakan kerusakan gitu ya di muka bumi ini sedangkan syariat yang Allah turunkan secara lengkap ini tidak berusaha berjuang untuk diterapkan dalam kehidupan karena dia hanya memikirkan urusan hati urusan batin saja padahal islam itu adalah agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat begitu ya nah ada yang memperhatikan masalah urusan akal urusan logika saja ya akhirnya kemudian bukannya semakin tunduk semakin takut kepada Allah ya kan tapi malah menjadi sombong dengan banyaknya ilmu karena hanya sisi akalnya saja yang diisi begitu ya begitu juga kalau orang yang hanya sisi fisiknya saja terus dilatih kuat tapi ruhnya tidak diisi nah islam itu ngeprensif gitu ya nah itulah ya latar belakang kita mengkaji ya secara komprensif itu nah disini di dalam artikel ya yang saya tuliskan nanti bisa dibaca lagi ya secara lebih utuh jadi bagaimana ilmu-ilmu syari ini muncul dari kembangkan ya tentu semuanya bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah Al-Quran dan Sunnah itu ya dikaji dari dua segi yang pertama dari segi periwayatannya yang membuat sampai kepada kita disebut dengan murud dari sisi murudnya ya dan yang kedua dari segi petunjuk-petunjuknya terhadap makna atau disebut dengan dalalah jadi ada sisi riwayat ya bagaimana ilmu-ilmu sampai kepada kita ada sisi diroyah pemahaman memahami Al-Quran dan Sunnah kodifikasi dan spesialisasi bidang-bidang keilmuan dalam Islam itu belum dibutuhkan pada zaman sahabat kodifikasi dalam bahasa Arabnya tadwin kodifikasi maksudnya disusunnya ditulis kitab-kitab di bidang-bidang keilmuan itu belum dimulai di zaman sahabat juga spesialisasi tahosus keilmuan fun ya bidang-bidang keilmuan dalam musnah itu belum ada jadi masih apa namanya secara bercampur ya dan berfokus kepada langsung Al-Quran dan Sunnah ya dan dia diamalkan secara komprehensif juga ya amalan apa namanya berupa keyakinannya akidah ada yang dari sisi fikihnya ada di sisi akhlak ya suluknya secara lengkap diamalkan oleh para sahabat nah kenapa belum ada kebutuhan ya kepada kodifikasi dan spesialisasi bidang keilmuan ya dari segi urut ya karena mereka kan mendengar langsung dari Rasulullah S.A.W. tidak perlu lagi diteliti ya jadi langsung dari sumbernya dari Rasulullah S.A.W. tidak lagi dilakukan sehingga tidak perlu diteliti yang kedua dari sisi dalalah karena mereka adalah orang-orang Arab asli ya bahasanya murni alami jadi memahami Al-Quran hadis itu masih secara alami karena Al-Quran itu kan turun dengan bahasa Arab yang yang jelas yang fasi Arabi Mubin para sahabat memahami apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah terlebih mereka menyaksikan langsung bagaimana ayat itu turun bagaimana hadis itu disampaikan oleh Rasulullah sehingga akan sangat jelas kepahaman mereka itu karena ayat itu turun kan secara berangsur-angsur tidak secara sekaligus yaitu berdasarkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi ada sahabat penuju latar belakang sehingga dengan adanya latar belakang seperti ini lalu turun ayat mereka sangat paham apa yang dimaksud dengan ayat itu juga dari sisi bahasa Arabnya tidak masalah karena mereka memahami secara alami ya dari bahasa sehingga tidak memerlukan kepada kodifikasi keilmuan penyusunan kaidah dan sebagainya karena masih secara alami ya jadi di zaman sahabat belum ada kebutuhan kepada itu makanya di zaman sahabat ya belum ada istilah ilmu fikih ilmu akhidah ilmu ahlak ya ilmu sulfiqih ilmu hadis gitu ya ilmu-ilmu bidang-bidang keilmuan itu belum ada belum dikenal ya karena belum ada kebutuhan ya nah begitu pula pada zaman tabiin belum ada kebutuhan menesak dari mereka terhadap hal itu kenapa dari di kalangan tabiin juga belum ada kebutuhan kepada kodifikasi dan spesialisasi keilmuan karena secara riwayat mereka bertemu dengan para sahabat yang para sahabat itu asohabatu kulluhum udul ya para sahabat itu udul udul disini maksudnya adil amanah ya dipercaya ya dan itu langsung di tazkiah ya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana misalnya di surah taubah ayat 100 ya Allah meridui mereka dan mereka meriduinya ya jadi disini secara tegas Allah menyebutkan bahwa Allah ridho kepada mereka kepada para sahabat itu ik muhajirin maupun ansur dan yang mengikuti mereka setelah itu itu generasi sahabat ya lalu di ayat 96 nya Allah mengatakan fa'innallaha la yardo anil qomil fasikin sesungguhnya Allah tidak akan ridho kepada orang-orang yang fasik ya begitu Allah ridho kepada para sahabat Allah tidak ridho kepada orang fasik ya ini kan kesimpulannya berarti ya atau gini dari dari apa namanya umumnya ya Allah tidak ridho kepada orang fasik Allah ridho kepada para sahabat berarti sahabat bukan orang fasik kesimpulannya bukan orang fasik dan fasik itu lawan daripada adil 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 itu amanah takwa sehingga dari ayat itulah disimpulkan kaidah oleh para ahli ilmu hadis sahabat itu kulu modul parsari semuanya amanah semuanya dapat dipercaya sehingga kalau ini betul sudah dipastikan dari sahabat tidak perlu diteliti lagi tentang bagaimana biografi sahabat itu bagaimana tentang kehidupannya amanah dan sebagainya ini sudah hal yang khoti yang bisa dipercaya jadi menjadi akidah halusunah beda dengan akidah syiah atau yang lain yang mereka memberikan tuduhan tuduhan kepada para sahabat kalau akidah halusunah ini bahwa sahabat itu semuanya adil sehingga di zaman tabi'in dari segi riwayat tidak perlu diteliti belum butuh kepada penelitian riwayat sehingga belum ada di zaman tabi'in ilmu tentang ilmu hadis juga ilmu al-quran belum ada karena mereka menerima dari sahabat yang semuanya amanah dari segi dalalah memahami kandungan al-quran dan sunnah belum ada kebutuhan juga kenapa karena tabi'in ini masih tergolong orang-orang arab yang masih murni bahasa arab yang masih alami bisa memahami al-quran dan sunnah itu dengan mudah tidak butuh kepada disiplin keilmuan belum butuh misalnya para apa namanya banyak tabi'in yang belajar kepada para sahabat ada murid-muridnya imnu abbas misalnya yang belajar taksir khususnya misalnya mujahid salah satu murid imnu abbas itu kan apa namanya dia mendengarkan atau menanyakan tentang hanya beberapa hal yang tidak dipahami daripada al-quran kepada imnu abbas menjelaskan ya tafsirnya jadi mereka masih memiliki alakah atau kemampuan bahasa Arab yang masih alami dalam diri mereka nah barulah kemudian mulai muncul ilmu-ilmu keislaman ini kodifikasi dan spesialisasinya itu pada zaman tabi utabi dari segi riwayat karena tabi utabi ini hanya bertemu dengan tabiin tidak bertemu dengan sahabat dimana tabiin itu ada yang adil ada yang fasik ada yang tidak ada yang amanah ada yang tidak ya begitu sehingga perlu kepada penelitian ketika menerima hadis dari orang ini dari orang ini belum langsung dipercaya harus diteliti dulu orang bakal bisa dipercaya atau tidak ya kan maka dimulailah pada saat itu ya ilmu tentang ilmu hadis ilmu para perawi hadis ya kan begitu juga kalau Al-Quran itu lebih ini lagi karena dia kan tawatir ya lebih mudah untuk diterimanya ya kalau hadis-hadis ini kan mereka sudah mulai di jaman tabiutabin yang atau di jaman tabiin ada yang memasukkan hadis dan sebagainya dengan tujuan-tujuan duniawi ya dari segi daralah pemahaman juga tabiutabin ini tidak semuanya murni bahasa Arab mereka karena sudah bercampur dengan orang-orang non-Arab ya banyak lahan kerusakan-kerusakan dalam bahasa Arab itu ya bahkan sejak zaman sahabat sejak Abu Bakar Siddiq itu hanya satu dua lah masih sedikit yang melakukan lahan dalam bahasa Arab itu ya dan para sahabat sangat perhatian para holifah itu sangat perhatian ya untuk menjaga keaslian bahasa Arab kenapa karena ia akan berpengaruh kepada Al-Quran dan Sunnah kalau bahasa Arab rusak nanti akan kesulitan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dijaga betul keaslian bahasa Arab itu ya kan di zaman Umar itu kan ada kisah-kisah yang beberapa kisah yang menunjukkan perhatian yang sangat besar Umar bin Khotob itu akan menjaga keaslian bahasa Arab ya misalnya kan Umar melewati anak para pemuda yang sedang memanah ya kata Umar menyemangati apa namanya atau mengoreksi cara memanah yang kurang tepat bukan begitu cara memanah yang baik kata Umar kepada para pemuda itu lalu para pemuda itu mengatakan kami adalah kelompok orang yang masih belajar nah maka Umar lebih marah lagi mendengar perkataan mereka kenapa karena kata-kata yang mereka ucapkan itu salah ya tidak fasih ya menahnu kaumun muta'alimin itu salah harusnya nahnu kaumun muta'alimin karena muta'alimin nya marfu ya wow tandanya karena menjadi sifat dari kaumun sedangkan mereka membacanya dengan ya dengan mansub muta'alimin maka kata Umar bin Khotob kesalahan kalian dalam lisan kalian dalam bahasa itu lebih berat bagiku daripada kesalahan kalian dalam memanat ada yang ngirim surat ya kepada Umar dari apa namanya gubernur dari Abu Musa al-Ash'ari itu ada penulisnya menuliskan min Abu Musa al-Ash'ari itu ilah Umar Umar ketika membaca surat itu marah ya dan menyuruh kepada Abu Musa al-Ash'ari untuk memecat itu penulisnya gitu ya karena menuliskan salah min Abu Musa harusnya min abimu sah maj'lur karena ada min gitu ya itu diantara perhatian besar para sahabat itu menjaga keaslian bahasa hara ya karena puncaknya di jaman alib 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 talib sudah sangat banyak sudah mulai 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 ya karena nanti puncaknya tentu di jaman tabi'u tabi'in ini di jaman alib berarti di kalangan tabi'in ya kan kalangan tabi'in maka dimulailah peletakan awal ilmu-ilmu bahasa arab itu alib alib talib yang menyuruh kepada salah satu gubernurnya yaitu abul aswad adu'ali ya bahkan beliau menuliskan ya dalam tulis yang ditulis oleh alib 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 talib itu kan meletakkan kaidah-kaidah dasar bahasa arab beliau mengatakan misalnya al-kalamu kulluhu ismun wafilun 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 al-ismu ma'anba'anil musamma wal-fi'lu ma'anba'an harukatil musamma wal-harfu madalla ya ala syain apa goyri'l ismi wal-fi'li gitu ya seperti itu menyebutkan bahwa kalam itu semuanya adalah isi fil dan huruf itu kan tiga pembagian kata itu sudah sejak awal ya oleh alib bin nabi talib ya kan isim itu yang memberitahukan tentang yang dinamai fil itu yang memberitahukan tentang pergerakan atau aktivitas ya yang dinamai itu sedangkan huruf yang menunjukkan kepada makna bukan makna isim dan fi'il ya jadi ada beberapa peletakan awal dasar yang dituliskan oleh alib bin abhi talib kepada abul aswad adu ali maka oleh abul aswad adu ali itulah kemudian dikembangkan ilmu kaedah-kaedah bahasa arab itu nanti diteruskan oleh murid-muridnya ada halil bin ahmad sampai nanti kemuridnya lagi ada sibawe sibawe itulah salam nanti kita lebih rincinya bisa kita kaji lagi ya dari tentang disiplin ilmu-ilmu bahasa arab ini untuk gambaran secara globalnya dulu ya oleh sibawe menuliskan kitab pertama kali dalam kaedah kaedah bahasa arab nahu sorob dan ada juga bagian dari umbalagohnya disitu ya dan terus semakin apa namanya berkembang ya dari zaman ke zaman terus dikembangkan lagi oleh para ulama-ulama berikutnya sehingga menjadi matang ilmu-ilmu syari dan banyak para ulama yang telah berhidmat gitu ya di dalam dan semua ilmu-ilmu syari itu ya dibuat dikembangkan dituliskan dan sebagainya semuanya untuk berhidmat kepada al-quran dan sunnah untuk menjaga al-quran dan sunnah itu tujuannya dan itu sebagai bukti ya apa terlaksananya janji Allah subhanahu wa ta'ala yang akan selalu menjaga wahyunya inna nahnu nazala dikro wa inna lahulah hafidun sesungguhnya kami yang menurunkan adikro al-quran dan sesungguhnya kamilah yang benar-benar menjaganya ya dan itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala melalui wasilah para ulama itu sehingga menjadi terjaga keaslian wahyu itu terjaga pemahaman terhadapnya terjaga pengamalannya juga ya nah mulailah dari sisi karena tadi ya ada kerusakan di dalam pemahaman bahasa Arabnya akan berpengaruh kepada pemahaman al-quran dan sunnah dibuatlah ya disusun dikodifikasilah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dilalah tersebut ya dari apa namanya Al-Qurannya kan mulai ditulis ilmu taksir ya untuk memahami Al-Quran lalu hadisnya ya dan dimulai dengan pengkodifikasian Al-Quran dan hadis itu sendiri ya dan kalau pengkodifikasian Al-Quran memang lebih awal kan di zaman Abu Bakar itu sudah dimulai kan atas usulan Umar bin Khattab ya agar jam Al-Quran dikumpulkan dan sejak zaman Nabi memang sudah ditulis cuman masih berceceran dikumpulkan oleh Abu Bakar Sidiq tapi belum tersusun surat-suratnya di zaman Abu Bakar itu kalau susunan ayat itu sudah taukifi langsung dari Nabi perintah tapi kalau susunan surat itu adalah istihadi itu yang pendapat yang lebih kuat jadi di zaman Abu Bakar itu belum tersusun ya surat-surat walaupun tidak tidak semua ya ada sebagian yang memang sudah tersusun begitu baru pada zaman Usman bin Afan ya itu disatukan dalam satu musab jadi kalau di zaman Abu Bakar itu dikumpulkan untuk menjaga agar Kurangnya tidak hilang karena banyak para penghafal Kurang yang meninggal setelah perang Yamamah itu melawan orang-orang yang murtad ya dalam perang Yamamah ya itu ada berapa 70 orang ya yang penghafal Kurang yang meninggal jadi ada kekhawatiran nah tetapi tidak melarang sahabat lain yang punya lembaran-lembaran Kurang begitu yang disitu juga kadang bercampur dengan misalnya kiroah-kiroah yang syad ya begitu yang kiroah-kiroah itu diantaranya sebetulnya itu adalah penafsiran gitu ya tapi tertulis bersama Al-Quran sehingga dianggap Al-Quran misalnya dikenal kiroah syadnya Ibnu Mas'ud ya karena menyelisih yang lain sahabat yang lain hanya menyendiri gitu hanya Ibnu Mas'ud saja yang membaca misalnya tentang kifarat sumpah fasiyah musalah sati ayamin ya dia dalam kiroah dia ada tambahan mutatabi'atin dalam kiroah tidak ada sahabat cuma dia sendiri nah ini dimungkinkan adalah sebetulnya penafsirah bukan termasuk Al-Quran dan para ulama sepakat tidak boleh kiroah asad ini dianggap sebagai Al-Quran sebagai yang dikatakan oleh Imam Aswiti dalam kitab Al-Kaw Kabusati Nazam dalam ilmu sul-fikir dia mengatakan dan para ulama itu sepakat semuanya bahwa kiroah yang syad itu tidak boleh dijadikan sebagai bacaan Al-Quran dalam sholat tidak boleh membaca kiroah yang syad salah satu ayamin apa siapa siamu salah satu ayamin mutatabi'at itu tidak boleh mutatabi'at itu adalah syad dan yang lebih sohi kata Imam Suwiti adalah bahwa kiroah syad itu seperti halnya khobar hadis yang lain yang bisa dijadikan kerja karena dia adalah berkemungkinan sebagai penafsiran ya cuman dianggap bagian dari ayat Al-Quran jadi masih dibiarkan lembaran-lembaran yang ada pada sahabat yang lain nah sehingga terjadilah suatu peristiwa ketika dalam penaklukan Azerbaijan dan Armenia itu perselisihan kaum muslimin karena berbeda dalam membaca ayat Al-Quran perselisihannya sangat keras sampai akan terjadi pertengkaran yang besar sehingga inilah dilaporkan oleh Huzaifah bin Aliaman kepada Usman bin Afan agar menyatukan umat ini dalam satu mushab nah itulah verifikasi di zaman Usman bin Afan dimulailah penulisan dipimpin oleh ketua panitianya Zaid bin Sabit salah satu penulis wahyu yang sangat dipercaya bahkan sejak di zaman Abu Bakar pun sama ketuanya Zaid bin Sabit ya dituliskan dalam satu mushab dan memerintahkan agar mushab lembaran-lembaran lain yang ada pada sahabat yang lain ya semuanya dibakar disitu ada dua riwayat ada riwayat menyebutkan yuhrok ya dengan ha yuhrok kalau dengan ha artinya dibakar ada dengan ho yuhrok kalau dengan ho artinya dirobek itu ada riwayat itu dengan ha dengan ho jadi memerintahkan lembar-lembar yang lain semuanya dihabiskan apa supaya umat bersatu dalam satu mushab lalu dibuatlah beberapa salinan tujuh salinan ya ada di Mekah di Syam di Basro di Bufa di Bahrain dan di Madinah maka setelah itu bersatulah umat Islam dan mushab yang ditulai sahabat itu kan belum ada titik belum ada syakal dan dia bisa memungkinkan untuk dibaca dengan perbedaan keroat kalau untuk perbedaan keroat itu masih tetap ada ada keroatnya ahli Madinah imam Nafi gitu ya ada keroatnya ahli Kufah ya ahli Kufah itu ada Asim ya gitu ya Al-Kufi ada tiga itu ya di Kufah ada di Basro ada di Syam ya begitu yang paling awal terkenal kemutawatirannya itu dikenal tujuh tujuh keroat mutawatir tujuh keroat mutawatir begitu ya nah karena memang dalam mushab tulisan Usman ya bin Afan itu ada apa penulisan penulisan yang khas ciri khas tersendiri berbeda dari penulisan bahasa Arab yang biasa imla biasa beda penulisannya misalnya menuliskan kata kalimat ya dalam imla biasa kalimah itu kan menggunakan tamar butoh kalau mufrod ya gitu menggunakan tamar butoh kalau jama' pakai alif lalu huruf ta kan begitu kalimat kalau jama' nah dalam mushab Usman itu menulis menulisnya itu kalimat tapi pendek tidak pakai tamar butoh pakai tak ma'ub tuha itu yang disebutkan oleh imam imnul jazari dalam muqadimah al-jazari watta'u apa lam tukta biha tidak ditulis dengan huruf ha tamar butoh ya kan nah sehingga dengan tulisan dengan tulisan kalimat tidak pakai alif tapi pakai ta ya tamab tuha itu bisa berkemungkinan dibaca mukrod bisa berkemungkinan dibaca jama' sesuai dengan perbedaan kero'ah maliki yaumidin itu kan berbeda ditulisnya pakai alif tidak dalam mushab Usman tidak kan nah itu adalah rosem Usmani rosem yang ditulis untuk menulis mushab pada zaman Usman ya maka dia punya ciri khas tersendiri kalau mau menulis mushab tapi kalau tulisan biasa ngajar bukan tulis ya boleh kita menuliskan dengan tulisan imlah biasa pakai alif boleh aja tapi kalau untuk menulis mushab ya harus dengan Usman karena itu disepakati menjadi ijma Mushab yang Usman menjadi ijma para sahabat semua ya kan dan itu adalah sesuatu yang belum dilakukan pada zaman rasul makanya kan abakar juga awalnya kan takut karena ini adalah bina sesuatu yang baru yang tidak dilakukan rasulullah sampai kemudian Allah membukakan hatinya ya menguatkan apa istiharnya itu akhirnya dilakukan begitu juga di zaman Usman begitu ya nah maka apa namanya itu kodifikasi Al-Quran lalu kodifikasi hadis itu dimulai pada zaman Tabin kodifikasi hadis itu sudah mulai ya penyusunan matan-matan hadisnya itu yaitu oleh dua imam besar yaitu yang pertama adalah pemimpin bahkan dia dikelari ulapak Rasidin yang kelima Umar bin Abdul Ajis satu abad tahun 100 lalu juga dengan imam dalam ilmu hadis Ibn Shihab Az-Zuhri ya dua imam itu dan ulama juga Umar bin Abdul Ajis searahin pemimpin dia juga ulama punya peran besar di dalam menuliskan hadis-hadis kenapa karena khawatir ini akan hilang ya lalu setelah itu disusul oleh para ulama-ulama yang lain yang banyak dan memang banyak sebelum imam Malik yang menuliskan kitab-kitab bahkan namanya juga persis namanya sama muato dinamainya banyak muato 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 ya tapi yang lainnya itu pada hilang tidak sampai kepada kita yang sampai kepada kita hanya muatonya imam Malik jika muatonya imam Malik itu dianggap sebagai kitab hadis paling awal yang tulis ya karena yang lainnya hilang dan ini juga menunjukkan keikhlasan imam Malik itu ya karena kaedahnya itu apa yang dipersembahkan secara ikhlas kepada Allah maka itulah yang akan abadi jadi yang akan abadi itu yang dipersembahkan secara ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya makanya yang harus kita kejar ya dalam keilmuan dalam pengamalan adalah ya ikhlas ya dan kemanfaatannya sesuatu yang dilakukan secara ikhlas dan bermanfaat itulah yang akan abadi ya beda kalau tujuannya hanya untuk mengangkat dirinya untuk popularitas ketenaran ya kalau popularitas ya itu tidak akan lama berapa banyak orang yang dulu populer sekarang tenggelam dan begitu tidak akan lama yang akan abadi tetap terus ada itu adalah manfaat coba ya para ulama itu sudah sejak dulu mereka menuliskan kitab-kitab mereka tapi sampai sekarang terus hidup pahalanya terus mengalir ya karena mereka melakukannya dengan ikhlas kepada Allah ya dan ada manfaat jadi yang kita cari jangan hanya ketenaran atau jangan ketenaran tapi adalah kebermanfaatan kalau kita ingin abadi pahala-pahala kita terus mengalir ya itulah yang kita tuju baik dalam keilmuan dan juga pengamalan nah itu lalu kemudian di jaman tabi-tabin inilah disusun ya ilmu-ilmu nah makanya berdasarkan dua sisi tadi ilmu-ilmu syarih itu ya terbagi dua ada dari sisi ilmu berkaitan dengan riwayat periwayatan ada yang berkaitan dengan sisi ilmu dalalahnya untuk pemahaman ya baik dalam Al-Quran maupun hadis dalam Al-Quran ilmu tentang periwayatannya muncul ilmu apa ilmu kiroat ilmu kiroat itu kan tentang riwayat Al-Quran siapa yang yang meriwayatkan Al-Qurannya itu lalu bagaimana pembacaannya disitu ada perbedaan ya yang mutawat itu kan disepakati tujuh nah datanglah Ibnul Jazari itu sebagai pembaharu ya juga dalam ilmu kiroat dia menambahkan ada tiga lagi sehingga menjadi kiroat asro ya nah yang tiga ini memang tidak disepakati kemutawatirannya diperselisikan apakah mutawatir atau tidak yang tiga ini ada yang mengatakan mutawatir ada yang mengatakan tidak nah maka kaedahnya dalam kiroat itu bisa diterima itu adalah dirumuskanlah itu tiga itu syaratnya gitu ya yang pertama kiroatnya sesuai dengan rosem usmani tadi artinya ketika dibaca sesuai ya dengan tulisan rosem usmaninya bisa memungkinkan gitu tidak jauh karena dulu misalnya di surat al-hujarat ya dalam kiroat kita dalam kiroat lain ada fata sabbatu nah kalau dulu kan gak ada titik di dalam rosem usman itu tidak ada titik sehingga bisa memungkinkan dibaca fata bayanu bisa juga fata sabbatu itu dua kiroat itu mutawatir terima jadi syarat pertama kiroat itu ya bisa memungkinkan apa dalam tulisan rosem usmani itu sesuai dengan rosem usmani yang kedua apa namanya masyur ya populer kiroatnya itu yang ketiga tidak menyalahi kaedah bahasa tidak menyalahi kaedah bahasa itu ya kalau dikaji lebih dalam di dalam ilmu kiroat jadi ada berkaitan dengan riwayatnya juga hampir dekat dengan ilmu kiroat ilmu tajwid atau dikenal dengan tajwid kan tajwid itu menurut bahasa tajwid bisa disebut ilmu tajwid bisa juga disebut ilmu tajwid tapi nama yang lebih tersebar lebih populer ilmu tajwid karena tajwid itu makna secara bahasa dari tajwid dalam hadis berkaitan dengan ilmu periwayatannya apa saja itu kan berkembang ya ada mustalahnya mengenal istilah istilahnya gitu ya ada mengenal para perawinya sejarah para perawinya ilmu rijal sanat-sanatnya ada jarah takdilnya untuk mengetahui apakah perawinya itu dipercaya atau tidak itu kan semua berkaitan dengan periwayat bagaimana ya ayat dan hadis itu sampai kepada kita itu secara meyakinkan kita yakin bahwa ini benar dari oleh rasulnya maka berkembang dan juga dari sisi ilmu darah dari sisi ilmu pemahamannya ya nah secara umum ilmu besar ini bisa dibagi kepada dua ya yang pertama adalah ilmu makosid ilmu inti ilmu tujuan ada ilmu asail ilmu alat ilmu makosid juga bisa kita bagi kepada tiga ya yaitu ada yang usul ya ada yang furuh dan ada yang mutam mimad kalau yang usul itu ya Al-Quran Sunnah ya dan yang berkaitan dengannya ya juga bisa ditambahkan juga asar para sahabat ya kan ijma ya jadi riwayat jadi usul lalu furuh furuh itu yang dipahami dari usul itu dan dia berkaitan dengan inti tiga ya inti ajaran islam tadi itu yaitu rukun iman isan dan isan dari rukun iman lahirlah ilmu akidah yang dasarnya enam rukun iman ya lalu dari dari rukun islam ya islam lahirlah ilmu figi cian-ciannya dari isan lahirlah ilmu suluk ilmu tazkiah ilmu tasawuk ya itu kan adalah furuh yang dipahami dari usul ya lalu ada pelengkap ya itu pelengkap itu ya bisa dimasukkan disitu tentang sejarah ya tentang ilmu dakwah bagaimana berdakwah metode dalam berdakwah dalam mendidik ya metode mengajar mendidik itu bisa jadi pelengkap lalu ada yang berkaitan dengan wasail nah wasail ini alat ilmu alat atau disebut juga mukaddimat nah ini bisa dibagi dua ada yang berkaitan langsung dengan ilmu-ilmu yang tadi ada juga yang secara khusus ya kalau yang berkaitan dengan ilmu al-quran ya ada ilmu alatnya disebutnya ilmu lumul quran jadi mengenal ya tentang segala hal tentang al-quran awasan terhadap al-quran tentang makiyah madaniyah tentang sejarah turunnya pengkodifikasian seperti yang tadi saya jelaskan itu kan dibahas dalam ilmu ilmu-ul-quran gitu ya sababu nujur dan sebagainya jadi sangat luas sekali itu ilmu ilmu-ul-quran juga usus berkaitan dengan ilmu tafsirnya ya tadi ilmu quran juga kan ada macam-macam ya ada ilmu tajwid keroa tafsir ya kan termasuk il yang termasuk ilmu alatnya usul tafsirnya jadi ada dasar-dasar bagaimana menafsirkannya itu walaupun dia sebetulnya juga ada kesamaan ya dengan ilmu usul fikir juga karena kan dasar memahaminya juga ada pada ilmu usul fikir tapi secara khusus kaitan dengan tafsir muncul namanya ilmu usul tafsir usul tafsir biasanya itu dituliskan oleh para ahli tafsir dalam mukaddimah jadi sebelum ke tafsir kan ada mukaddimah dulu mukaddimah itu ada mukaddimah berupa perangkat ilmu untuk memahami tafsir maka disebutlah usul tafsir ya misalnya dalam mukaddimah ibn tafsir mukasir kan ada mukaddimah itu bisa dianggap sebagai usul tafsir tapi memang yang ditulis oleh ibn khasir itu sama persis dengan yang ditulis ibn taimiyah ibn taimiyah menyulis secara khusus mukaddimah vi usul tafsir karena ibn khasir kan muridnya ibn taimiyah mengikuti metode gurunya walaupun dalam ilmu akidah ibn fiqih beliau memilih manhaj yang berbeda dari ibn taimiyah ya gitu banyak al-qurtubi misalnya itu di mukaddimah sini ada mukaddimah ilmunya karena mukaddimah itu ada dua ada mukaddimah kitab ada mukaddimah ilmu kalau mukaddimah kitab itu semacam kata pengantar lahirnya ditulisnya buku itu itu apa latar belakangnya itu namanya mukaddimah kitab tapi kalau menjelaskan tentang perangkat-perangkat dasar memahami isi ilmu yang dibahas dalam buku itu itu namanya mukaddimah ilmu nah lalu yang berkaitan dengan hadis ada ilmu tadi mustola hadis itu kan adalah ilmu ilmu alat kalau ilmu intinya kan matan hadisnya matan hadis disara ada syarah hadis syarah hadis itu kalau bagi Quran namanya tafsir ilmu tafsir itu untuk menjelaskan mana-mana ayat Quran kalau syarah hadis itu menjelaskan mana-mana matan hadis gitu ya jadi tidak disebut tafsir hadis tidak atau syarah Quran istilahnya kan sudah menjadi menyendiri kalau penjelasan al-Quran penjelasan hadis syarah syarah hadis itu ilmu isinya sedangkan ilmu alatnya tadi seperti mustola nah ilmu ulumul quran itu itu sejajah dengan ilmu mustola hadis bahkan lebih dulu mustola hadis daripada ulumul quran misalnya imam suyuti dalam kitab yang sangat terkenal dalam ilmu ulumul quran itu kan beliau berusaha mengumpulkan kenapa karena beliau mengatakan orang-orang itu sudah banyak menuliskan istilah-istilah perangkat ilmu yang dibutuhkan untuk memenuhi hadis dalam ilmu mustola hadis sedangkan al-Quran ini belum ada yang sejajar dengan perangkat ilmu hadis itu tapi ketika beliau cari-cari meneliti sebelumnya sudah pernah ada yang menulis lebih dulu maka itu sangat membahagiakan imam suyuti di telah yang ditulis oleh imam azhar kashi juga menulis tentang ulumul quran disitulah imam suyuti mengumpulkan lebih lengkap lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ulumul quran jadi sejajar dengan musola hadis nah lalu berkaitan dengan ilmu fikir ada ilmu alatnya apa usul fikir usul fikir itu kepentingan utamanya adalah untuk bisa melahirkan ilmu fikir itu usul fikir ya kan dan ilmu usul fikir ini ilmu yang sangat luar biasa karena dia bertujuan membuat kaedah merumuskan kaedah-kaedah memahami Al-Quran dan Sunnah secara umumnya dan secara lebih khusus untuk melahirkan hukum menghasilkan hukum yang dipahami dari Quran dan Sunnah karena permasalahan hukum ini permasalahan yang lebih besar karena berkaitan dengan amalan manusia sedangkan permasalahan manusia tidak tidak pernah habis terus ada lagi yang baru di setiap zaman itu sedangkan dicari kan hukumnya dan karena dalam setiap sesuatu itu pasti ada hukum Allah tidak mungkin dalam setiap yang dilakukan manusia ada yang keluar dari hukum Allah tidak ada semua akan terikat dengan hukum Allah yang lima hukum taklifi itu wajib Sunnah temandub haram makruh mubah tidak akan keluar dari lima hukum itu setiap apa yang dilakukan oleh manusia kalau ada hal-hal yang baru itu kan harus disingkah hukum oleh para ulama itu ya kan nah sedangkan ayat ya Al-Quran hadis-hadis ya itu kan terbatas ya ayat Al-Quran 6 ribu lebih hadis-hadis apa namanya berapa hadis itu kalau dikumpulkan semua itu sekitar mungkin 300 ribu hadis ya kalau dikumpulkan semua ayat hukumnya apa hadis-hadis yang berkaitan dengan hukumnya sekitar 11 ribu hadis ada yang mengatakan sekitar segitulah tidak bisa menyelesaikan semua dalam arti tidak secara jelas terhadap perkara-perkara yang baru nah maka perlu dipahami kaedah-kaedahnya gitu ya dirumuskan sehingga bisa diterapkan pada permasalahan baru nah jadilah ilmu sul-fiqi ilmu sul-fiqi diambil dari ilmu bahasa arabnya dari ilmu logikanya dari kaedah-kaedah umum syariat dari tujuan-tujuan syariat tidak hanya bahasa arab makanya tidak cukup memahami kurang surah dengan bahasa arab ya gak cukup ya orang yang hanya ahli dalam bahasa arab gak bisa menafsirkan kurang gak bisa karena gak cukup ilmu dengan bahasa arab si bawah aja gak bisa dia menafsirkan kurang yang ahli bahasa arab gak bisa kenapa karena untuk memahami kata-kata lafad-lafad dalam bahasa arab tidak hanya dari bahasa tapi kan syariat datang membawa mana-mana yang baru istilah-istilah yang baru sholat misalnya secara bahasa apa doa apakah dengan berdoa cukup sudah disebut sholat tidak syariat membawa istilah mana-mana yang baru sehingga untuk memahami syariat ini harus memahami syariat secara umum makanya memahami ayat tidak hanya farsia satu ayat tapi dengan memahami keseluruhan ayat karena satu sama lain seling menafsirkan memahami hadis-hadis yang banyak itu nah para ulama ini sangat luar biasa mereka menghafal Quran menghafal ribuan hadis ratusan ribu hadis nah dari penguasaan yang menyeluruh terhadap syariat itu dibuat kaedah-kaedah itu kan sangat luar biasa sekarang kita kan Quran aja enggak hafal hadis berapa hadis yang dihafal kita mau buat kaedah sendiri kalau memahami Quran hadis kata ya kan nah itulah istimewanya ilmu syulfiqih itu yang menjadi keistimewaan agama islam yang tidak ada di agama lain ilmu syulfiqih itu luar biasa masuk tadi ilmu syulah hadis segala macam enggak ada di agama lain bisa meneliti ya para perawi silsilahnya gitu kalau ada orang di ujung sana ya di negara yang jauh ya berbicara tentang suatu hadis nabi ya maka para ulama itu langsung cepat mengetahui apakah itu hadis itu benar dari Rasulullah dengan ilmu ilmu hadisnya gitu ya nah itu yang berkaitan dengan keilmuan yang tadi nah ada juga ilmu alat yang terpisah secara khusus yaitu ilmu bahasa Arab dan ilmu logika bahasa Arab itu ilmu alat ya secara tersendiri makanya makanya khusus anda harus bahasa Arab ya harus belajar dulu bahasa Arab ilmu alat dan juga logika juga terkadang dibutuhkan walaupun tidak secara keseluruhannya ya dipilih mana yang sesuai dengan prinsip syariat mana yang tidak itu kan dari karena ilmu logika ini ilmu mantik ini warisan dari Yunani peradaban Yunani ya ada Aristoteles ya pertama kali ya ada Plato yang menuliskan ilmu logika itu ya diserap oleh kaum muslim diambil mana yang bermanfaat ya dibuang mana yang tidak nah itu pengantar kajian silahkan kita diskusikan dari apa yang tadi untuk kitab berkaitan dengan ya banyak nanti kita pilih-pilih aja kutip-kutip belum tertuju kepada satu kitab karena kita ingin membahas gambaran secara umumnya nah kalau yang membahas tentang ilmu-ilmu syarih secara umum gitu ya seperti pembagian tadi dan sebagainya diantaranya ada dua kitab yang menuliskan ya seperti itu yang pertama di kitab Ibn Khaldun Kodimah Ibn Khaldun itu juga membahas ilmu syarih secara komprehensif nah ini bisa nanti kita baca ya ya jadi Mukadimah Ibn Khaldun itu kan ya sangat panjang sekali membahasannya dia itu Mukadimah itu baru Mukadimah Mukadimah bagi kitab sejarah beliau Mukadimah tapi yang lebih terkenanya Mukadimah Ibn Khaldun karena disinilah beliau menyusun kaedah-kaedah khususnya berkenaan dengan ilmu-ilmu sosial di Bapak ilmu sosial termasuk di salah satu bagian dari kitab beliau ya itu kan banyak sekali malamnya nggak akan sampai ke tujuan makanya kita pilih ya kecuali kalau kita masuk membahas mulai masuk membahas ilmu tertentu ya kita khususkan dalam kitab kalau ini kan masih membahas gambaran umumnya dulu ya dan dari Mukadimah Ibn Khaldun itu ada bagian membahas tentang keilmuan keilmuan Islam nah kita bisa ambil bagian tentang itunya ya kita ambil bagian tentang itunya ini juga saya nyetak segini ya kalau banyak kan itu tebal kalau semuanya ini berkaitan dengan keilmuan ya yang langsung membahas seperti yang tadi saya paparkan ya cuman disini nanti ada lebih rinci lagi ada nama-nama ulama ada kitab-kitab juga disebutkan ya tentang berbagai macam ilmu-ilmu syari tadi untuk mengenal secara keseluruhan dulu ilmu syari ini secara utuh juga mengenal ulama kitab-kitabnya dulu supaya tahu dulu kalau udah tahu kan tinggal dipelajari yang menjadi kitab intinya gitu kitab utamanya saya mengenal ini penting mengenal warisan para orang ya itu ya itu nanti lebih dalamnya kita akan bahas dalam Viki ya secara lebih ininya nah tapi secara ringkas mazhab itu kan tidak hanya empat tidak hanya lima ketika di awal-awal ya khususnya tadi di jaman tabi-o-tabi karena empat mata itu kan tabi-o-tabi karena tadi dibutuhkan kepada spesialisasi ya lebih secara serius membahas tentang bidang Viki dan juga kemudian mulai nanti dikodifikasi dituliskan dalam kitab-kitab ya itu di jaman tabi-o-tabi ya yang para ulama itu mereka juga belajarnya nyampe kepada rasul karena kan di apa namanya di madinah ya itu kan ilmunya bersambung kepada siapa sahabat yang di madinah yang mengajari madinah abdullah bin umar disitu ya ada aisyah juga zaid bin sabi itu di madinah ya itu kan nanti sampai ke tabi-in tabi-in itu ada dikenal dengan fukuhah ushabah tujuh ahli fikih madinah kalangan tabi-in ya lalu kemudian bersambung kepada imam malik nah imam malik inilah yang dikenal mengumpulkan dari ilmu para ulama sebelumnya itu dari tabi-u tabi dan sebagainya ya dan ahli hadis juga sehingga dikenal dengan madrasha ahli rahsad jadi sejaman dengan imam malik ada abu hanifah di iraq di kufah ya itu kan bersambung ilmunya kepada siapa sahabat yang disana di kufah itu alib bin nabi talib abdullab bin mas'ud turun ke tabi-in lalu ke abu hanifah bahkan abu hanifah juga sempat bertemu dengan anas bin malik anas bin malik kan usianya panjang ya 90 tahun bahkan mungkin sampai 100 kurang itu bertemu ya melihat ketika ada dalam sholat itu cuman tidak meriwayatkan hadis secara apa namanya kawli ya berkata jadi hanya melihat perbuatan dilakukan oleh anas bin malik itu ya abu hanifah itu ya dua itu nah selain mereka berdua kan ada para ahli istihad juga ya yang mereka itu dengan keirman mereka mampu menyimpulkan hukum dari kuranan hadis ya kan selain mereka ya ada supyan asawri ya supyan asawri itu ya masih apa namanya satu angkatan ya dengan ya dengan iman malik ada supyan bin uyaina cuman supyan bin uyaina lebih ahli dalam ilmu hadis ya kalau dalam hal fikir tadi mustahid ya bisa berisihat yang lebih tingkatannya itu supyan asawri sehingga dia sebetulnya juga ada madhab sendiri ada asawri begitu ada juga ishak bin rohawih atau ada yang menyebut juga rohuyah membacanya itu kalau ahli kalau ahli ilmu hadis itu lebih suka membaca ishak bin rohuyah tapi kalau ahli ilmu bahasa lebih senang membaca ishak bin rohawih itu juga sama dia punya ada madhab juga ishak bin rohawih ya kemudian termasuk tadi zohiri madhab zohiri itu daud zohiri daud zohiri belakangan dia setelah imam syafi karena termasuk muridnya muridnya imam syafi itu diantara murid-muridnya imam syafi itu kan menjadi madhab tersendiri seperti tadi ishak bin rohawih ada imam apa namanya daud zohiri imam ahmad ahmad kan muridnya imam syafi tapi jadi madhab tersendiri imam syafi juga muridnya imam malik ya muridnya imam syafi itu dia belajar dari dua madrasa sekaligus dari imam malik juga dari madrasa imam buhan ipa cuman tidak langsung karena tidak bertemu karena tahun meninggalnya buhan ipa adalah tahun lahirnya imam syafi dia gak bertemu gitu ya tapi bertemunya dengan muridnya imam syafi yaitu abu yusuf kan ada dua murid abu hanifa yang menonjol itu siapa abu yusuf al-qadi dan muhammad bin hasan asyaibani muhammad bin hasan asyaibani juga belajar ke imam malik juga nah jadi pada awalnya banyak madab itu tidak hanya empat ada juga di mesir lais bin saat bahkan lais bin saat itu lebih lebih cedah daripada imam malik gitu kan ada itu terjadi dialog antara lais bin saat dengan imam malik itu nah kenapa justru yang mulai berkembang madab malik sedangkan madab lais bin tidak ada punah karena murid-muridnya tidak ada yang melanjutkan jadi masalahnya ada di murid-muridnya yang melanjutkan ilmu gurunya di Syam ada Al-Auza'i Al-Auza'i juga sama dia seorang mustahid al-fiki madab tersendiri termasuk juga penulis kitab tafsir paling awal siapa dia punya madab sendiri imam tobari paling awal yang tobari kitab tafsir paling awal dia juga punya madab sendiri imam sendiri dalam beristihah yang berbeda dari yang lain tapi mazab mazab itu punah tidak ada yang mengembangkan meneliti lagi memperkuat dalil-dalil yang menyusun kitab-kitabnya selain daripada empat mazab jadi empat mazab itu oleh para muridnya terus dikembangkan ditulis berbagai kitab diteliti dikaji dengan kajian yang sangat mendalam sehingga menjadi mazab yang kokoh sampai hari ini empat mazab itu sedangkan mazab lain tidak ada makanya kalau kita ambil dari mazab lain itu masih diragukan kenapa masih sedikit penelitiannya sedangkan pad mazab ini penelitiannya sudah sangat luar biasa kita kan memilih yang lebih meyakinkan tapi walaupun tidak ada yang meneruskan pendapat-pendapat para ulama tadi masih dikutip oleh para ulama menurut imam ini begini jadi masih dikutip pendapat-pendapatnya misalnya dalam kitab-kitab perbandingan madhab misalnya dalam kitab Bidayatul Mustahid pikir perbandingan itu Ibn Hurus Al-Qutubi itu sering apa namanya dikutip milih pendapat ini wabihi kola daur wabihi kola sauri ishaq itu disebutkan nama-nama ulama tadi itu Mustahid masih dikutip pendapat-pendapat mereka itu ya jadi begitu tentang masalah dan madhab Zohiri tadi itu memang kemudian daud Zohiri diperkuat oleh Ibn Hazm Andalusi nah ini ulama yang cukup luar biasa juga mereka ciri khasnya apa Zohiri tidak menerima kias menolak kias Zohiri itu kan dia tekstual gitu ya pokoknya apa yang ada di tek itu aja udah gak usah dipikirin apa alasannya ilatnya kiasnya sehingga itu dianggapnya so tahu terhadap nas jadi tekstual sehingga karena tekstual juga ketika menghadapi persoalan-persoalan baru mereka sulit untuk merumuskan ya hukum-hukumnya karena sangat berpaku kepada tekst padahal tekst juga kan disitu ada makwasitnya itu ada maksud dan tujuan gitu ya tidak hanya yang Zohirnya saja nah ini diperkuat dalam kitab Ibnu Hazm itu ada Al-Muhalla ya itu luar biasa pengkajian Ibnu Hazm itu sehingga ya masih dikaji mazhab Zohiri itu ya mungkin ada beberapa yang mengikuti tapi tidak banyak tidak sebanyak empat mazhab tadi ya mungkin kasusnya seperti yang tadi mas kalau saya berpikir kayak banyak yang membuat kita muato-muato-muato bertahan dengan mali apakah ini juga sama mazhab-mazhab yang bertahan empat bisa bahkan saya pernah lihat di dulu buku di 4 mazhab terus ada mazhab jahpar itu ini jahpar shodik ya itu itu wala'alam itu pengkajiannya belum belum begitu meyakinkan dalam arti itu kan hanya klaim orang-orang syiah imam-imam yang mereka ikuti itu kan diklaim sebagai imam mereka padahal para ulama itu jahpar shodik itu sebenarnya mereka ya sunnah bukan syiah itu hanya klaim mereka saja itu perlu diteliti lagi tentang salah jahpar jahpar satu lagi kitab ala isa suhu biqarib ini penulisnya Muhammad Tahid bin Ashur ulama ulama kontemporer abad berapa 20 tapi sudah meninggal ya rahimahullah ini berbicara tentang pendidikan dan keilmuan islam ini juga sama disini dibahas tentang ilmu syarih tadi itu bagaimana ilmu syarih itu berkembang pada mulanya nah ini nanti bisa kita baca yang intinya saja kita ambil ada pdf nya ada kalau yang ini ini juga ada tapi cukup tebal tapi nanti bisa di di share pdf nya dan bisa dicetak saja bagian yang kita bahasnya walaupun mau nyari beli kitabnya juga kayaknya ada cuman ini agak sulit nyarinya itu kan jadi dari pdf bisa dicetak yang dibahas bagian dibahas ya itu karena kalau dibahas semua ya itu terlalu panjang terlalu kemana-mana kan pembahasannya sedangkan kita ambil yang sesuai dengan tema yang kita bahas ya jadi di awal ini kita mempelajari secara lebih khusus dulu mukaddimah mukaddimah ilmu-ilmu syariat ya karena kan setiap disiplin ilmu itu ada mukaddimahnya yang dikenal dengan 10 mukaddimah itu kan sedikit-sedikit sudah saya tuliskan ya di share tulisan-tulisan itu tujuannya untuk mengenal ya dari berbagai disiplin ilmu ilmu syari itu nah itu di titkel itu kan ada sekitar berapa itu ilmunya 52 ya 52 ilmu syari itu dari berbagai bidang ilmuannya nanti kita bisa satu bersatu kita bahas mukaddimah 10 mukaddimahnya dari 10 mukaddimah itu seperti dikatakan oleh asoban dalam baiknya beliau mengatakan mabah inna mabah diakul lifan lin asroh ya sesungguhnya mukaddimah atau pendahuluan ilmu itu ada 10 alhadu wal maudu'u sumas samaroh yang pertama alhadu definisi definisinya apa itu kita mengenal maudu objek kajiannya apa yang dikaji oleh ilmu itu samaroh manfaatnya apa buahnya apa gitu ya wafadlu wanis batun wafadluhu wal wadi ya lalu kaitan dengan ilmu lain apa nisbat dengan ilmu lain keutamaannya apa lalu peletaknya siapa ya peletak kalau dalam ilmu syari ilmu syari bukan maknanya bukan yang pertama kali berbicara tentang ilmu itu ya karena kalau yang pertama kali berjaya semuanya kan bersebut dalam kurangan sunnah jadi lebih kepada siapa yang pertama kali menuliskan ya secara tersendiri menjadi keilmuan tersendiri gitu sehingga dia dianggap sebagai peletak ilmu itu seperti dalam ilmu nahu siapa tapi kan para ulama kan lebih banyaknya itu ya abul asyad adu'ali karena memang pertama kali sudah menuliskan ya dan yang yang lebih lengkapnya itu isibawi ya kitab isibawi jadi peletak peletak awal lalu apa lagi tentang istimdad ya diambil dari ilmu apa saja ilmu ini disusunnya seperti tadi ilmu sufiki itu kan disusunnya diambil atau bahan-bahan penyusunannya itu dari ilmu bahasa alam diambil dari ilmu fikir diambil jadi usul fikir ya kan dari ilmu logika juga ada itu namanya istimdad ya kan lalu hukum hukum mempelajarinya apa apakah padu'ain padu'kifaya ya rata-rata kan dua ya padu'ain dan padu'kifaya begitu yang lebih-lebihnya ya masuk kategori sunnah ya mandu itu lalu masa ilnya apa saja pembahasan yang dibahas dalam ilmu itu apa saja ya itu 10 mukadimah itu nah coba kita bahas nanti satu persatu dari ilmu musyari ini juga mengenal sejarah perkembangannya ya dari masing-masing keilmah itu sejarah perkembangannya seperti apa lalu kitab-kitabnya apa saja dalam perjalanan sejarah terus gitu ya untuk mengenali nah lalu juga mengenal setelah itu mana dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu yang lebih layak untuk dijadikan kurikulum perdoman pembelajaran dari yang ditulis oleh para ulama itu dari mulai secara um kan dibagi tiga level ya dalam jenjang keilmuan itu level muktadi dasar level mutawasid petengah level muntahi nah itu dalam setiap jenjang ilmu kalau kita mau menjelajahi tadi kita para ulama itu itu semuanya sudah tersedia sebetulnya dari ulama-ulama itu yang diakui keilmuannya keilmuan mereka itu kuat ya dan juga kita memilih kitab-kitab yang memang diterima oleh banyak ulama dari zaman ke zaman digunakan gitu sehingga dia menjadi kitab-kitab yang muktabat gitu yang diakui direkomendasikan dijadikan pegangan muktama gitu di zaman sekarang juga ya ada lah banyak lah kitab-kitab ditulis gitu ya tapi dari sisi keilmuan sebetulnya kalau dibandingkan dengan ulama-ulama klasik dulu jauh lebih lebih kuat ulama-ulama klasik dulu ya kan itu misalnya di zaman kontemporer juga ya ada lah menulis misalnya dalam fikir syafi'i ya itu ada yang menulis tentang fikir syafi'i ya tapi saya lihat juga oleh para ulama lain yang ahli juga dikritik juga ya bahkan kitabnya muktaman dalam fikir syafi'i tapi ternyata ada beberapa yang dia sebutkan bukan hal yang muktaman dalam fikir syafi'i ya jadi kalau karya-karya yang baru ditulis oleh para ulama sekarang itu kan belum tentu disepakati oleh banyak ulama tapi kitab-kitab yang sudah dari zaman ke zaman dipelajari disepakati gitu ya itu kan lebih lebih aman untuk dijadikan sebagai penduan sudah diakui oleh banyak para ulama diterima nah itu kita harus mengenal kitab-kitabnya seperti ini ya agar mengetahui sumber-sumber keilmah itu lebih jelas gitu ya ada lagi cukup ya insyaallah untuk keemuan hari ini mudah-mudahan manfaat kulukal rihaza ustadfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati